Kita akan mencangkan sampai dengan kunci sok bergerak Ya, tidak bergerak Didapat 56,8 Nm Ini Makita Impact Driver guys Ini biasanya kalau Makita model-model seperti ini Usernya adalah corporate atau perusahaan, pabrik, industri Jadi yang tidak dijual di end-user seperti kita ya Jadi biasanya yang membeli ini adalah pabrik-pabrik atau industrial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini saya kedatangan Makita TD112D Ini bisa dikatakan ya Impact Driver ya Jadi alat yang digunakan untuk mengencangkan Baik itu baut-baut mur-mur yang kecil maupun penyekrupan Pemakaiannya adalah ya pelaku industri Industrial Kemudian pabrik-pabrik manufaktur ya Perakitan-perakitan Karena memang untuk penyetelan variable speednya ini patent guys ya Tidak bisa ditekan-tekan variable speed low atau high Tetapi harus menggunakan jarum Kenapa menggunakan jarum? Kalau logika saya berpikir supaya Kita sebagai user ini tidak gampang merubah-rubah Karena ini satu alat akan digunakan Kalau di pabrik itu ya hanya satu line Ya satu baris yang khusus untuk merakit Ya seputaran itu gitu ya Jadi perakitan misalnya perakitan dashboard-dashboard semua gitu loh Jadi dengan menggunakan alat ini tentunya akan sama Tightening-nya Pengencangannya Newtonator-nya Kalau ini gampang dipindah-pindah tentu nanti User yang menggunakan ini akan Akan mainan ya Atau takut kepencet dan lain-lain Ini adalah produk pinjaman Pinjaman dari Salah satu subscriber Saya diminta untuk mereviewnya Jadi ini sudah berasal motor 12V Mantap ini ya Oke guys seperti apa performa dari Makita TD112 ini Kita akan langsung ya kupas tuntas Kayak apa performanya Dan bagaimana kepraktisannya Jadi seperti ini guys ya Untuk unitnya With quality-nya yang tidak komplain ya Makita TD112D Disini ada penyetelan variable speed Low dan high Kemudian ini adalah hex Disper 4 Jadi kita bisa gunakan Misalnya untuk roofing bejaringan Seperti ini bisa Kita masukkan seperti ini Sama Kayak impact driver Pada umumnya ya Atau kita juga bisa gunakan Mata obeng Sama Ini saya menggunakan Battery 4Ah 12V Ini slotnya slot CXT ya Sama kayak Makita 12V lainnya Ini reversible LED trigger Dan itu aja Kalau speknya seperti ini Jadi 10,8V Sampai 12V Untuk RPM pada model low Itu di 2000RPM Kemudian pada high Di 3000RPM Sementara BPM ya Pit per minute-nya Low di 3300 Sementara pada high Di 3900 Ini produknya Pabriknya dibuat di China ya Made in China Suaranya gak halus ya Dan ini sudah Brushless motor Untuk beratnya Dengan baterai Di 4Ah Itu di 1,1 kilo Mantep sih Untuk penyetelan Variable speednya ini Saya gunakan pulpen nih guys Seperti ini Saya tekan Ini adalah Variable speed yang low Kita tekan sekali Maka ini high Dua lampu Menyala Tekan sekali lagi Nanti dia akan berubah Low Ya Hanya satu lampu Kalau kita akan Mematikan LED Kita Tekan lagi sekali Tetapi di hold ya Kurang lebih di 3 detik Kemudian untuk Menyalakan lampu LED-nya Kita tekan Nah Lalu Menyalakan Kita akur dulu guys ya Untuk Variable speed Yang low Kita coba dulu Yang paling low-nya Paling low-nya itu Di 278 RPM Kemudian Kalau kita maksimalkan Di 1.953 55 ya Jadi Hampir menyamai spek Di 2000 Kemudian kita akan Merubah Ke High speed Ya 2780 Jadi di bawah Spek sedikit Kurang lebih di 200 RPM Selisihnya Guys Kali ini kita akan Mengukur kekuatan Impact Dari impact driver Impact run Jadi mulai sekarang Saya akan merubah Dalam pengukuran Pengencangan ini Karena selama ini Saya kalau menguji Pengencangan impact run Impact driver Itu saya dengan Durasi 10 detik Itu uji ya Pengujian Supaya kita tahu Kira-kira maksimalnya berapa Tetapi saya pikir-pikir Itu tidak applicable Karena percuma juga Kita ukur kekuatan maksimal Karena sebenarnya Fungsi utama impact run Itu kan untuk membuka Sebenarnya bukan pengencangan Nah bagaimana Supaya kita tahu pengencangan Ya udah saya mau Pakai hitungan feeling aja Misal Impact driver ini Ada 4 variable speed Saya akan ukur Variable speed pertama Bisa menghasilkan Kira-kira di berapa Dengan genjutan yang seperti itu Saya mungkin Akan melakukan 3 penekanan trigger 3 genjutan RAT RAT Itu ya pada baut itu Kemudian impact run begitu Like yang 350 Maupun yang 550 Saya juga mau Uji impact driver Makita ini Itu guys ya Saya kalau bikin konten Itu saya bisa 4, 5, 6 konten sekalian Oke ya kita mulai Sekarang kita akan ukur Untuk makita Impact driver Saya akan gunakan Makita ini Di model low Dan model high Impact driver Disini tulisan MKT Makita ya Ini yang speed 1 Ini speed 2 Saya kencangkan Dengan feeling aja 3 kali genjutan Kemudian saya akan Rubah speednya Ke speed 2 Nah ya Sudah nyala Dua-duanya Kira-kira seperti itu aja Ini saya dapat pinjaman Dari salah satu subscriber Abang-abangan Katanya biar Kalau mau menguji pengencangan Saya lebih mudah lagi Ini ada suara Kukuk guys ya Kukuk Terangga sebelah Mohon maaf ya Nah ini Alat ini Adalah Kunci moment Tapi digital Nah ini merek Tohnichi Dan ini maksimal Di 360 Nm Nanti kita akan lihat Coba ya Untuk makita TD 112D Untuk pengencangan Kita akan kencangkan Sampai dengan Kunci shock bergerak Ya Bergerak Didapat 56,8 Nm Ini aslinya Nggak berkedip guys Tapi di kamera Itu hasilnya berkedip Karena format kamera saya PAL Harusnya tadi Dirobakan TSC Tapi nggak apa ya Terbaca ya 56,8 Nm Di speed 1 Kemudian kita akan Pindahkan ke speed 2 Kita reset dulu Oke Pengencangan pada speed 2 1 2 3 Iya Tadi udah bergerak Ya Didapat 102,0 Nm Sekali lagi Tadi adalah bukan pengencangan maksimal Tapi pengencangan dengan Dengan biasa aja ya Mode normal Tiga kejutan Tret 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 Gitu ya Supaya anda kira-kira punya bayangan Kalau pengencangan seperti itu Akan menghasilkan 102 Nm Good job Mantap Makita TD112D Saya menggunakan variable speed Yang paling low ya Paling rendah Media multiplex Yang penting kita Lihai Dalam mengatur trigger Semua nanti gak ada masalah Karena kalau kita menekannya pelan begini Triggernya Ya harus pakai feeling Banget-banget ya Tapi bisa juga sih Kita menekan pelan-pelan Tapi kalau emang gak sabar Mau main hajar ya Anda bisa Sistemnya dikocok begini guys Triggernya Nah gitu ya Kita coba keluarkan Kita coba dulu dengan slow Nah kenapa model penekanannya gini Karena emang ini untuk industrial ini ya Corporate Misalnya industri perakitan ya Apakah itu elektronik Apakah itu dunia otomotif Ini untuk rakit-rakit Dan ini udah ditentukan Untuk yang RPM rendah Itu Torsinya sekian RPM high Torsinya sekian Kalau ini Modelnya ini Modelnya Pencetan Tanpa jarum seperti itu Nanti gampang dirubah-rabah Kalau ini kan Satu orang Satu bagian Udah megang Makita tipe ini Dengan Variable speed Misalnya Slow Atau high Gitu guys ya Kita akan coba dulu Jadi memang Karena ini Khususus untuk Perusahaan Perakitan-perakitan Industri Model triggernya Nggak smooth Kayak biasanya Kalau impact driver Biasanya kan Ditekan rendah Dulu Ini juga Sebenarnya Sama bisa rendah Tapi Lebih 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 pendek Dibandingkan Seperti kayak TD 111 Yang gripnya Ada karetnya Yang kemarin Kita pernah review Atau TD 110 Kalau ini Triggernya Lebih 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 Nggak smooth Gitu ya Ini langsung Ke RPM Tinggi Untuk nyari RPM Rendahnya Sulit Ini Ya Karena ini Sebenarnya Untuk Pengencangan Kita akan Coba Apakah Bisa Ini mode Yang Paling Rendah Jadi Jadi Caranya Kita harus Kocok Seperti Ini Setelah Masuk Baru Kita Bisa Lepaskan Karena Kalau Nekan Triggernya Langsung Kenceng Agak Repot Nyakerup Itu Kita Kocok Dulu Kemudian Kita Baru Bisa Maksimalkan Tapi Secara Fungsi Kalau Anda Lihai Dalam Penekanan Trigger Sehingga Ada Masalah Untuk Mode Yang Paling Rendah Variable Speed Paling Rendah Ini Sudah Cukup Untuk Kayu Meranti Seperti Itu Gitu Gitu Saya Akan Naikkan Dulu Speed Ke Yang Paling Tinggi Hai Mantap Wih Sekali Lagi Sos Saya Menggunakan Variable Speed Maksimal Jadi Yang High Sepet Banget Guys Karena RPM Emang Tinggi Mantap Tidak Ada Masalah Oh yes Tadi Kita Sudah Coba Ya Makita TD 112D Untuk Pejaringan Asik Juga Karena RPM Tinggi Kemudian Di bidang Woodworking Misalnya Kita Coba Untuk Penyakrupan Tentu Kita Harus Lihai Dalam Menekan Triggernya Karena Ditekan Sedikit Bisa Lambat Tetapi Tidak Selembut Misalnya TD 110 Yang Kemarin Awal Tahun Kita Pernah Bahas Atau TD 111 Yang Berasal Seperti Ini Yang Ada Grip Ya Karena Terwarna Hitan Itu Kan Lembut Banget Untuk Triggernya Kalau Ini Cenderungnya Langsung Kencang Jadi Tidak Sedikit Aja Langsung Kencang Tapi Bisa Kita Perlambat Untuk Startnya Slow Startnya Asal Kita Menekannya Pelan Pelan Kalau Tidak Sabar Saya Tadi Waktu Pengujian Saya Bukan Menekannya Pelan Pelan Tapi Kalau Awal Penyakrupan Saya Kocok Untuk Triggernya Jadi Baru Kita Hajar Seperti Itu Ya Memang Kalau Untuk Penggunaan Kita Saya Penghobi Ya Agak Repot Repotnya Adalah Untuk Menekan Atau Merubah Tektile Atau Penyetelan Variable Speed Ini Harus Menggunakan Jarum Saya Dipinjami Dari SD Terpadu Saya Lihat SD Terpadu Menjual Dengan Harga Di 1 Juta 50 Kalau 1 Juta 50 Berarti Setengahnya Dari Harga TD 111 Yang Brushless Juga Karena Sebenarnya Tenaganya Mirip-mirip Yang Brushless Untuk Impact Level 12 Volt Ya Worth it Aja Yang penting Kita Lihai Dalam Menekan Trigger Ini Bisa Digunakan Untuk Penyakrupan Membuka Atau Mengencangkan Murbaut Yang Baut Yang Baut 10 Baut 12 Baut 14 Masih Oke Oke Jadi Sekian Video Pengujian Makita TD 112D Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video Sampai jumpa Saya Omai Alba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!